Oke teman, selamat datang di channel ACFCH. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ya sebuah pembahasan cara install dan pasang aplikasi F1PM di Android. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload aplikasi F1PM. Silahkan klik saja di link deskripsi ya teman-teman. Nah, maka bakal diarahkan ke browser seperti ini. Setelah itu, kalian tinggal download saja aplikasi F1PM-nya. Nah, setelah kalian selesai mendownload, saatnya kalian install saja ya teman-teman aplikasi F1PM-nya. Nah, setelah kalian install aplikasinya, saatnya buka saja ya teman-teman ke aplikasi F1PM-nya. Kita klik agree, izinkan. Nah, di sini kita membutuhkan akses internet ya teman-teman untuk bisa maksud. Oke, kita aktifkan dulu data internetnya dan masuk lagi ke aplikasi F1PM. Nah, kalau sudah ada loading di bawah setiap itu ya teman-teman loading second, kalian bisa mematikan lagi data seluler-nya. Dan kalian tunggu saja ya proses loading-nya sampai selesai. Nah, ini adalah tampilan awal ya teman-teman dari aplikasi F1PM. Nah, di bagian kanan sini ada tombol ya teman-teman untuk di F1PM ada tombol kembali, home, dan tombol tab. Nah, di bagian bawah kanan ada menu setting ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menyetting ya teman-teman di aplikasi F1PM. Nah, resolusi juga bisa diturunkan ya teman-teman atau bisa custom. Ada juga refresh rate ya teman-teman untuk FPS. Di bagian menu setting sini juga ya teman-teman ada beberapa yang tidak ke-unlock itu harus mode VIP ya teman-teman atau harus berlangganan. Oke, untuk FPS-nya kalian bisa klik saja di 60 ya teman-teman agar lancar aplikasinya. Nah, di bagian sini kalian klik saja add up ya teman-teman untuk menambahkan aplikasi. Nah, di sini kalian bisa menambahkan aplikasi yang kalian inginkan ya teman-teman. Nah, misalnya saya akan menambahkan aplikasi apa ya teman-teman. Oke, nah ini aplikasi WhatsApp. Nah, di sini saya akan tambahkan ya teman-teman. Kalian klik saja add. Nah, di bagian atas kanan sana ya teman-teman seperti logo download. Nah, di sana kalian bisa melihat ya proses instalasi aplikasinya. Kalau sudah full loadingnya berarti itu sudah berhasil dipasang ya teman-teman di aplikasi F1PM. Oke, kita klik saja kembali ya teman-teman. Nah, ini WhatsApp-nya sudah terpasang ya teman-teman di aplikasi F1PM. Nah, di sini juga kalian bisa menambahkan ya teman-teman aplikasi di luar yang kita install. Kalian klik saja SD card. Lalu kalian cari saja ya teman-teman aplikasi yang akan kalian install dari berkas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalian tinggal klik dan down saja. Maka aplikasi bakalan terinstall ya di aplikasi F1PM. Oke, kita bakalan uji coba ya teman-teman untuk multi box-nya. Nah, untuk tab baru seperti ini ya teman-teman. Oke, di bagian bawah kanan itu ada mode portrait dan landscape ya teman-teman. Kalian bisa klik saja untuk model landscape atau portrait. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di bagian gambar pin ini ya teman-teman. Kita bisa klik dan kita bisa memainkan ya teman-teman multi box-nya atau tab-nya. Nah, untuk memperbesarnya kalian tinggal seret saja ya teman-teman dengan dua jari seperti biasa ya teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk ikon strip ya teman-teman di sebelah pin itu untuk memperkecil F1PM ya teman-teman agar tidak mengganggu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa di pinggir-pinggiran sana ya teman-teman. Untuk ada lagi kalian tinggal klik lagi ya teman-teman. Untuk di bagian ikon tanda X ya teman-teman itu untuk menghapus tab-nya ya teman-teman. Oke, nah di bagian sini ya teman-teman gambar kotak itu untuk masuk lagi. Kedalam aplikasinya. Nah teman, itu dia ya tadi untuk cara menggunakan F1PM. Cukup mudah kan? Tinggal kalian ikuti saja. Nah teman, mungkin segini saja ya untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus support terus. Sampai jumpa di video berikutnya.